Hai ini ada pohon besar ya Poni ponjati taksa saya pernah dipotong geraci ternyata kembali lagi tapi tumbang terus berdiri lagi Nah pohon itu masih ada di sini dibelakang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam rahayu jumpa lagi dengan channel petong sewu kali ini saya berada di wilayah Lamongan ya dan nanti kita akan mencoba mereview sebuah lokasi yang dimana menurut informasi dari masyarakat ada sebuah tempat dimana tempat itu sangat sakral dan sangat dikeramatkan ya terjadi fenomena alam yang sangat luar biasa sangat aneh dan tidak masuk akal serta di luar nalar ada sebuah pohon ya yang sangat besar pohon jati informasinya karena pohon tersebut dipotong oleh warga karena sudah tua dan besar namun terjadi keajaiban suatu kanean bahwa pohon itu bisa berdiri lagi ya dan sempat viral beberapa tahun yang lalu ya lokasi ini dan juga banyak dikunjungi oleh perangkat daerah serta para artis jadi lokasinya sangat jauh dari tempat pemukiman atau perkampungan ya berada di tengah-tengah persawahan dan dekat sekali dengan perbukitan tempat itu sekarang dikasih pakar ya karena dianggap sangat mengandung unsur kesakralan bahwa pohon tersebut tidak mau dipotong dan hidup lagi berdiri lagi gitu ya teman-teman kita langsung saja akan menuju ke lokasinya di mana terdapat sebuah pohon ajaib yang bisa berdiri tegak lagi setelah dipotong ini sangat nyata dan tentunya juga sangat di luar nalar ya di sebelah kanan ini ada pohon yang tumbang mungkin ini terpah oleh kembusan angin yang sangat kencang ya kalau melihat dari batang pohonnya ini sangat tua jadi ini juga bisa menjadi pembelajaran atau filosofi untuk manusia semakin tinggi pohon itu dan semakin lebat daunnya maka rawan dan rentan diterpahangin sehingga jika akarnya tidak kokoh maka akan tumbang seperti ini sebuah filosofi untuk kajian hidup manusia jadi semakin tinggi kita eh derajat kita kedudukan kita pangkat kita yang sebagai pejabat dan sebagai panutan ya tentunya contohnya seperti itu jadi juga semakin banyak rintangan dan perbaan yang diterima ini akarnya akar pohon yang tumbang ya nampak seperti kalau kita lihat sekilas memang seperti pohon burung merak ya sekilas ada disana ada kepalanya ada kepalanya dan sayapnya kiri kanan dan ekornya seperti itu nah inilah pohon tumbang tadi yang kita umpamakan sebagai filosofi manusia ya semakin tinggi pangkannya semakin tinggi kedudukannya semakin dikenal masyarakat maka semakin banyak pula cobaan dan diibatkan seperti pohon maka hembusan angin yang menerjang semakin kuat sehingga seandainya akar tidak kuat maka akan tumbang seperti ini dan di sebelah kiri ini kita sudah sampai lokasinya teman-teman ada dua buah makam yang makam ini terbujurnya tidak sesuai dengan makam-makam yang pada umumnya kalau makam pada umumnya itu lurus antara selatan dan utara namun ini agak kegiblat tidak lurus ke selatan atau utara nah disana yang kita maksud ya teman-teman jadi inilah pohon yang konon ceritanya setelah di tebang pohon ini bisa berdiri kembali hidup lagi namun karena mungkin sudah tua jadi pohon ini sekarang posisinya sudah kering ya pohon jati yang sudah kering dan sangat berukuran besar itu kalau lingkarnya lebih lebih kalau sekitar lingkar 100 atau 1 meter ya dan di topang atau dililit oleh pohon yang sekarang masih segar sudah kelihatan tahunnya itu dan lokasi ini masih disakralkan setelah dikeramatkan ya itu terlihat dipakar besi ya bahwa tempat ini memang masih diuri-uri oleh kalangan tertentu atau masyarakat sini ya teman-temannya ini sangat luar biasa ya coba nanti kita akan mencoba bertanya-tanya kebetulan ada warga yang ikut kami ke lokasi ini jadi kita bisa minta keterangan tentang sejarah dari kejadian alam yang sangat luar biasa ini fenomen alam yang sangat langka ini yang berada di tengah persawahan ini ya ini sedikit mengerti begitu tentang historis dari tempat ini ya begitu ya insya Allah seperti itu seperti apa untuk cerita yang beredar cerita yang beredar di warga sini ini ada pohon besar ya pohon ini pohon jati lagi laksasa ya pernah dipotong bergeraji ternyata kembali lagi nah tapi tumbang terus berdiri lagi nah pohon itu masih ada di sini dibelakang saya itu itu juga monggo monggo nah ini pohon yang sangat luar biasa memang dari leluhurnya mungkin ada penunggunya di sini itu ya iya ini ya dirasakan oleh ini sendiri gimana memang ada ini ada berbeda kayaknya saya orang tua ini berjenggot berjenggot iya kisaran umur berapa bagus kalau penunggu di sini kisaran kalau kisaran kurang lebih ini sudah hampir 300 tahun iya di sini ya ini pernah geraji permisi ya nah ini pernah geraji di sini ya ini bukan ada dua sini cuma berhubung sudah retusan tahun ya ini apa terberi di sini ya emangnya mati tapi ini sebenarnya masih hidup ini pohon jati ya terus habis itu dilindungi oleh akar dari imeng ya ini ya kayak semacam ringin gitu coba di sini nah ini dilindungi oleh ini karena sudah berumur ratusan tahun seperti kita masuk ke Angkor Wat ya iya lihat akal-akal ini iya betul dan disini pernah digunjungi sama artis artis dari lamohan sini pernah kenal itu penyanyi dangdut sekarang jadi apa jadi lurah atau kades disini namanya kalau nggak salah itu adalah Angel apa Amitasari Amitasari ini adalah satu kakak jaipan alam ya di atas itu ada daunnya tapi masih kokoh sudah berumur ratusan tahun jadi semacam kayak menyatu dengan pohon bingin ini betul sekali makanya sama warga disini dikrematkan dan sendi istilahnya sogo ya untuk penghormatan leluhur yang sudah meninggal dulu seperti ini dan ada dua makam ini adalah yang babak alas dari saya sini hanya dua ini mohon untuk kita mendekat ke makam tersebut karena ini makam ini arahnya kok aneh gitu tidak umum gitu iya itu ya barat laut ya barat laut iya memang dari dulunya seperti ini belum tahu untuk asli kubur ini siapa yang ada ini belum tahu cuma sementara ini ya masih gimana ya ya jelas ini orang lama zaman dahulu leluhur di desa desa ini Kedung apa tadi Kedung Kumpul ya Kedung Kumpul ya Kedung Kumpul ya betul hanya dua ini aja makamnya ini kita dapat lagi satu pohon ya nah gimana itu pohon ini ya eh berhubung ada angin besar waktu hujan hujan deras ya sangking besarnya pohon enggak buat menahan ya gak menahan akhirnya robo itu menunjukkan kita supaya dipikir apa bisa berpikir coba dilihat itu seperti merah ya merah ya mana kepalanya nah ini kepalanya ini kepalanya itu saatnya mekar gitu mekar betul ya ini termasuk fenomena alam ini sudah lama sekali ini jadi seperti itu teman-teman di sebuah lokasi yang sangat terpencil dan jauh dari permukiman ya ini terdapat suatu punden keramat atau punden yang memang sengaja dikeramatkan oleh masyarakat wilayah lamongan sini di sana terlihat ya itu ada pohon jati yang sudah mati atau kelihatan dari sini ujungnya mengering ya dan seperti itu bahwa informasinya pohon ini dulu pernah ditebang nah setelah robo pohon itu tiba-tiba berdiri lagi hingga sekarang ini ya dan dicilimuti atau dililit oleh akar pohon atau pohon yang berakar ya di sana ya sangat luar biasa sekali dan fenomena alamnya sangat spektakuler yang kita temukan di wilayah lamongan ini semoga semakin menambah wawasan kita tentang bagaimana pulau jawa ini masih banyak menyimpan sekali cerita-cerita misteri cerita-cerita mistis ya diantaranya di salah satunya diantaranya adalah lokasi ini ya oke teman-teman ya jadi untuk tayangan dalam video kali ini saya akhiri sampai disini dulu ya mohon maaf apabila ada kesalahan karena sebagai manusia biasa tentunya saya kami tidak lupa tidak lupa dari salah hilah maupun lupa terakhir ini dengan suratul mustaakim wabillahi taufiq walidayah warita walinayah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam muda ya salam lestari rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati